Pasien usia 40 tahun datang ke apotek menanyakan terapi yang baru dia dapatkan. Diketahui pasien tersebut baru didiagnosa DM dan diresapkan akarbus. Bagaimana mekanisme kerja akarbus? A. Mengambat oksursi karbohidrat. B. Meningkatkan sensitifikasi insulin. C. Meningkatkan produksi insulin. D. Meningkatkan sekresi insulin. Dan E. Menurunkan output glukosa hepatik. Jadi jawabannya apa teman-teman? Ya jawabannya ialah A. Mengambat absorsi karbohidrat. Oke sedikit pembahasan. Jadi disini terdapat klasifikasi opat-opatan anti diabetes. Jadi terdapat beberapa golongan yaitu golongan biguanid, sulfanil urea, thiazolidin dion, alpha-glukosidase inhibitor, DPP-4 inhibitor, dan SGLT-2 inhibitor. Nah akarbus merupakan golongan dari alpha-glukosidase inhibitor. Atau pengambat alpha-glukosidase. Yang mana mekanisme kerjanya yaitu mengambat ansial alpha-glukosidase. Sehingga pemacaan karbohidrat menjadi lambat. Nah sehingga mengambat absorsi dari karbohidrat tersebut. Nah untuk informasi aturan pakaian karbohidrat yaitu saat suapan pertama ketika makan. Namun efek samping yang biasanya terjadi yaitu pelatulen atau mudah untuk buang angin. Kemudian yaitu gangguan saluran pencernaan. Nah yang perlu dimonitoring ketika mengonsumsi akarbus yaitu GD2BB atau gula darah posprandial. Oke sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih. See you next time.